Inilah surat Rasul Paulus yang pertama kepada Jemaah di Thessalonica, pasal 1. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius, kepada Jemaah di Thessalonica, kepada saudara-saudara yang menjadi milik Allah Bapak dan Tuhan Yesus Kristus. Semoga berkat dan damai dalam hati merupakan karunia yang limpah dari Allah Bapak kita dan dari Yesus Kristus, Tuhan kita. Kami selalu bersyukur kepada Allah karena saudara dan senantiasa mendoakan saudara. Kami tidak pernah melupakan perbuatan-perbuatan kasih saudara pada waktu kami berbicara kepada Allah Bapak kita tentang saudara dan tentang iman saudara yang kuat serta pengharapan saudara yang tetap akan kembalinya Tuhan kita, Yesus Kristus. Iman Mereka Mengagumkan Saudara sekalian yang saya kasihi, kami tahu bahwa saudara telah dipilih oleh Allah yang sangat mengasihi saudara. Karena ketika kami menyampaikan berita kesukaan, saudara tidak menganggapnya omong kosong, melainkan mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang kami katakan menghasilkan pengaruh yang kuat terhadap saudara. Karena roh kudus memberi jaminan penuh bahwa apa yang kami katakan itu benar. Dan saudara tahu bagaimana hidup kami sendiri juga membuktikan kebenaran berita yang kami sampaikan. Saudara menjadi pengikut kami dan pengikut Tuhan karena saudara menerima berita kami dengan sukacita dari roh kudus. Walaupun hal itu menyebabkan saudara menderita banyak cobaan dan kesusahan. Kemudian saudara sendiri menjadi teladan bagi semua orang Kristen di Makedonia dan Akhaya. Dan sekarang firman Tuhan telah menyebar dari saudara kepada orang lain di mana-mana. Jauh melintasi perbatasan Makedonia dan Akhaya. Karena kemanapun kami pergi, kami menjumpai orang yang bercerita kepada kami tentang iman saudara yang mengagumkan itu. Kami tidak perlu menceritakannya kepada mereka karena merekalah yang selalu bercerita kepada kami tentang bagaimana saudara menyambut kedatangan kami dengan hangat dan tentang bagaimana saudara berpaling dari berhala kepada Allah. Sehingga sekarang saudara hanya mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar itu. Dan mereka bercerita tentang bagaimana saudara dengan penuh pengharapan yang menantikan kembalinya anak Allah dari surga, Yesus, yang dihidupkan lagi oleh Allah. Hanya dialah yang dapat menyelamatkan kita dari kedahsyatan murka Allah terhadap dosa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.